Sejak nama Jokowi muncul dalam peta kepemimpinan di Indonesia saya sudah punya harapan besar bahwa dia akan mengubah banyak hal di Indonesia. Apalagi pasca kepemimpinan SBY 10 tahun di mana kita itu gak bergerak kemana-mana. Radikalisme meningkat pesat, negara tak berdaya, korupsi di mana-mana dan jutaan orang banyak berharap terjadi perubahan besar di Indonesia yang bisa membuat kita semua menegakkan kepala. Jokowi menang di 2014. Anak desa itu jadi pemimpin negara dengan semua kelemahannya. Awal Jokowi memimpin dia terlihat gamang dan seperti tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mereka-mereka yang dulu punya harapan kepadanya berubah menjadi orang yang ragu kalau Jokowi bisa memegang tanggung jawab besar di dalam mengelola negara ini. Jokowi bahkan sempat hilang beberapa hari karena bingung apa yang harus dia lakukan ketika itu. Dan saya mencatat semua itu dalam tulisan-tulisan saya di media sosial bahwa orang yang kita pilih menjadi presiden perlu banyak support bukan malah melecehkannya, bukan malah meragukannya. Awal-awal Jokowi memimpin Indonesia saya seperti melawan arus besar keraguan terhadap Jokowi yang datang dari para pemilihnya yang terpengaruh oleh propaganda lawan politik Jokowi. Dan sesudah melewati fase gamang Jokowi kemudian bisa beradaptasi dengan situasi. Dia malah lebih galak sesudah jadi presiden daripada ketika jadi gubernur DKI. Siapa saja yang tidak dihajar Jokowi sejak pertama dia menjabat. Coba hitung mafia migas, mafia pangan, mafia batu bara, mafia tanah. Dan Jokowi juga membangun infrastruktur besar-besaran mulai jalan, bendungan, bandara untuk memperlihatkan kepada dunia kalau Indonesia bangkit dan menjadi ancaman. Freeport dia ambil, petrol dia bubarin dan banyak perusahaan negeri ini yang dulu dikuasai segerombolan elit dia akuisisi. Bahkan sekarang Jokowi berantem dengan Eropa terkait kebijakan dia yang melarang ekspor bahan mentah nikel. Bukannya takut Jokowi malah punya rencana melarang ekspor bahan mentah untuk produk-produk sumber daya alam lainnya. Apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam waktu kurang dari 10 tahun mulai dari orang yang tidak tahu apa-apa sampai jadi punya pengaruh yang luar biasa itu sulit untuk disamai oleh banyak pemimpin negeri ini. Bahkan tingkat kesukaan orang pada Jokowi menurut hasil survei itu mencapai hampir 80%. Ini sejarah angka yang belum pernah didapatkan oleh para pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Tetapi konstitusi tetaplah konstitusi. Meski kita setengah mati mencintai Jokowi batasan konstitusi bahwa presiden hanya menjabat selama dua periode itu harus kita hormati. Yang sekarang kita pikirkan adalah siapa yang bisa meneruskan warisan dari Jokowi. Ada tiga nama calon presiden dari sekian banyak nama di hasil survei tertinggi. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Kalau ditanya ke saya siapa yang bisa meneruskan warisan Jokowi supaya kelak tahun 2045 Indonesia bisa jadi negara maju seperti ramalan bank dunia. Sejak awal saya sudah melihat potensi Ganjar Pranowo. Latar belakang Ganjar yang dari bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, dan idealismenya itu nyata adalah sebuah petunjuk buat saya untuk mencari penerus Jokowi. Bahwa Ganjar dianggap belum se-level Jokowi yaitu wajar. Karena Jokowi dulu juga bukan siapa-siapa sampai dia diberi kesempatan memegang kemudi negara. Tapi kalau kita beri kesempatan, saya yakin Ganjar pasti bisa. Memang beda standarnya. Dulu Jokowi dibandingkan dengan SBY. Yah jelas jomplang. SBY nggak ngapa-ngapain sedangkan Jokowi itu tipe pekerja. Sedangkan Ganjar sekarang dibandingkan dengan Jokowi tentu standarnya sudah tinggi sekali. Negara kita ini nggak bisa diperbaiki hanya dalam waktu 10 tahun saja. Kita harus melewati puluhan tahun supaya bisa jadi negara maju. Karena itu butuh pemegang tongkat estafet yang benar supaya semua program yang dibangun di era Jokowi bisa diteruskan dengan benar. Dan bagi saya Ganjar Pranowo lah yang paling tepat memegang tongkat estafet selanjutnya. Catatnya, kita bukan mencari pengganti Jokowi. Kita mencari siapa penerus kebijakan Jokowi. Seruput dulu kopinya. Marki bong. Mari kita bongkar semua. Saya Dennis Regar. Kita di acara Timeline. Wajar Jokowi jadi kingmaker di Pilpres 2024 pengamat buat amankan proyek IKN. Pengamat politik Adi Prajinto menilai wajar jika Presiden Jokowi dodok menjadi kingmaker di Pilpres 2024 nanti sebab Jokowi harus mengamankan legensi politik yang telah dia bangun selama diopriode atau 10 tahun masa jabatan sebagai Presiden. Nah, wajar Jokowi itu terlihat mempersiapkan siapa kira-kira suksesor di 2024 yang menjadi pemimpin pasca Jokowi sudah tidak lagi jadi Presiden. Kata Adi saat dihubungi Merdeka.com pada Sabtu kemarin. Karena Jokowi ingin memastikan satu hal bahwa semua legensi politik yang sudah dilakukan itu bisa dilanjutkan oleh pemenang nanti. Terutama pemenang siang saat ini sedang di-endorse dan dipersiapkan oleh Jokowi sempurna. Diketahui saat ini Jokowi terkesan mendukung atau meng-endorse beberapa tokoh diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra yakni Bapak Prabowo Subianto. Menurut Adi langkah Jokowi mempersiapkan sosok pemimpin selanjutnya tak lain juga untuk melanjutkan proyek-proyek yang telah dibangun pada masa pemerintahannya terutama proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN di Kalimantan. Tentu saja Jokowi punya kepentingan bahwa proyek-proyek Marcusuar yang saat ini sedang tinggal lantas baru tahap permulaan seperti IKN misalnya perlu sosok yang bisa menjamin untuk melanjutkan bahwa IKN ini nanti akan dilanjutkan paparnya hal itu yang bisa menjelaskan Jokowi terlihat mempersiapkan terlihat jadi kingmaker soal siapa yang harus menjadi presiden di 2024 nanti nah kita berharap siapapun presiden yang bakal naik di tahun 2024 nanti semoga yang bersangkutan bisa melanjutkan mimpi besar dari bangsa Indonesia dimana proyek-proyek Bapak Presiden Jokowi yang sangat besar itu bisa direalisasikan dengan baik dan bisa memajukan bangsa dan negara kita terserita ini di sisi lain kepercayaan publik naik Jokowi dinilai jadi kingmaker pemilu 2024 beberapa survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi meningkat terbaru lembaga survei Indonesia atau LIC mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 76,8% dari hasil survei pada 31 Maret sampai 4 April 2023 Direktur Eksekutif LIC Dejayandi Hanan menilai tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat membuat Presiden Jokowi berpotensi menjadi kingmaker dalam pemilu 2024 kingmaker adalah sebuah kingmaker adalah sebutan bagi orang atau kelompok yang memiliki kekuatan besar memunculkan kandidat yang dapat memenangi pemilu tingkat kepuasan terhadap Jokowi berpengaruh pada kemampuan Jokowi memberikan endorsement kepada Capres yang dia dukung Terima kasih telah menonton!